Oke, kembali lagi di Dayan Arung Channel, kali ini adalah Suzuki Espresso yang improvement ya. Kita mulai dari tampilan depannya, dia lampu utamanya dia masih full halogen ya. Dia menyatu lampu dekat sama lampu jauh, multi reflektor. Untuk lampu kecilnya dia bolam, lampu senya juga masih bolam. Dia grillnya ini dia ada 4 chrome ya, dengan emblem Suzuki, yang chrome. Untuk washer wipernya dia yang nonjol di cup mesin ya, wipernya juga masih yang model standar. Kemudian di bagian bawahnya ini dia ada list hitam doff, dia ada pengait towing. Di bagian bawahnya lagi dia ada list berwarna silver ya. Nah, kemudian kita ke bagian samping. Ini dia pelaknya two tone ya, polis metal sama hitam doff. Dia 14 inci, dia bannya MRF Z VTV Eco Tire. Jadi sejenis Ecopia ya, kalau di Bristone dia 165 70 ring 14. Rem depannya cakram, rem belakangnya tentu tromol. Dia ada over fender dari depan sampai ke belakang. Di bagian bawah pintunya dia ada list berwarna hitam doff sama list berwarna silver. Nah, di sini dia ada lampu sen ya, di bagian fendernya. Kemudian untuk spionnya sendiri dia polos, sewarna bodi. Dia diletakkan di pilar A ya. Pilar A-nya sudah di blackout pilar. Untuk pilar B-nya sendiri dia hitam doff. Untuk door handle-nya model cepol. Dia ada lubang kunci karena dia tentunya belum smart key ya. Oke, kita bergeser ke bagian belakang. Di bagian atasnya ini dia ada spoiler. Nah, tadi antenanya dia masih yang sejenis short pole tapi dia agak panjang. Jadi seperti R3 yang keluaran 2013-2012 awal. Jadi ini spoilernya suarna bodi. Kemudian kaca belakangnya ini dia ada defogger tapi tidak ada wiper belakang. Biasanya kan kebanyakan mobil kalau yang entry level itu ada wiper, tidak ada rear defogger. Nah, untuk lampu belakangnya sendiri dia full bohlam ya. Baik lampu rem maupun lampu belakang, lampu sen maupun lampu mundur. Ada lubang kuncinya juga. Emblem Suzuki yang krom. Ada emblem Espresso-nya. Dia ada dua titik sensor di belakang. Dia di bagian yang sewarna bodi ya, yang dua buah reflektor-nya. Kemudian di bagian bawah yang ada sensor itu dia buru warna hitam doff. Di bagian bawahnya lagi dia list silver ya. Untuk suspensi belakangnya tentunya torsion beam ya. Nah, sebagai informasi, mobil ini adalah pengganti dari Karimun Wagon R ya. Dan dia diimpor dari India. Oke, sekarang kita ke bagian mesinnya. Untuk mesinnya sendiri dia 1000 cc, 3 silinder, DOHC. Kodenya itu dia K10C ya. Tentunya sudah menggunakan teknologi dual jet. Jadi dual jet itu dia ada dua injektor dalam satu silinder. Tenaganya sendiri dia 66 hp dan torsinya 89 Nm. Untuk air intake-nya ada di sebelah sini. Dia sudah dilengkapi dengan ABS, penempatan minyak rem, penempatan ecu, penempatan aki. Untuk ruang mesinnya sendiri sudah dicat, tapi belum ada peredam. Begitu juga dengan kap mesinnya. Sudah dicat, tapi belum ada peredamnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Kita mulai dari bagian door trim. Ini door trimnya ini full hard plastic ya. Yang bagian atas yang agak ada sedikit motif-motif diamond. Mohon dikoreksi jika salah. Nah, yang bawah ini dia ada kulit jeruk hard plastic. Dia ada motif yang sedikit agak diamond. Nah, untuk bagian armrest ini dia hard plastic polos ya. Dia ada tempat penyimpanan terbuka. Ada Lee Silver. Kemudian door handle-nya berwarna hitam doff. Dia ada tempat penyimpanan terbuka di bagian bawah dan ada cup holder. Dia ada speaker. Ini dummy ya. Jadi ini empat speaker tanpa tweeter. Kita lanjutkan ke bagian joknya. Dia menggunakan bahan fabrik. Dia dua ya motifnya. Ada yang hitam biasa, ada yang hitam dengan garis-garis dan motif kotak-kotak. Dia full fabric. Untuk pengaturannya sendiri dia recline dan slide. Jadi empat arah manual ya. Untuk suitbelnya sendiri dia model fix. Kemudian ini untuk membuka bagasi dan cup bensin. Oke, kita masuk ke bagian dashboard. Seperti ini desain dashboard secara keseluruhannya. Ini kalau menurut Motomobi, dia hampir seperti k-car yang di Jepang ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian setir. Nah, perbedaannya adalah ini sudah ada tombol-tombolnya ya. Kalau yang improvement, kalau yang sebelum improvement dia tidak ada tombol sama sekali ya. Jadi ini setirnya tiga palang. Dia sama dengan yang di Ignis ya modelnya. Tapi kalau di sini dia full black. Dia tentunya belum dilapis kulit. Jadi masih uriten biasa ya. Emblem Suzuki-nya chrome. Ada airbag-nya juga. Jadi ini dua airbag ya. Di sebelah kiri ini dia ada tombol pengatur audio dan bluetooth telepon. Ini dummy ya. Tentunya ini belum dilengkapi dengan cruise control. Untuk pengaturan setirnya sendiri. Dia fix. Untuk lampu depannya dia masih yang belum auto ya. Begitu juga dengan wiper depannya masih intermittent standar. Kita bergeser ke bagian kanan. Di sini ada satu buah dummy tombol. Ini ternyata sudah dilengkapi dengan vehicle stability control. Kalau di Suzuki itu ESP ya. Kemudian ada idle stop. Karena ini mesinnya sudah dilengkapi dengan sistem idle stop. Electric mirror yang belum electric retract. Ada tempat penyimpanan terbuka. Ada sejenis dummy. Untuk pedalnya dia dua ya. Karena ini menggunakan transmisi AGS. Untuk kisi AC-nya dia ada ring warna silver. Dia bulat seperti ini. Untuk dashboard bagian atasnya dia hard plastic. Kisi AC di bagian tengah. Untuk kisi AC di bagian penumpang juga sama ya. Ada ring silver. Modelnya bulat. Airbag di bagian penumpang depan. Ada laci penyimpanan terbuka. Kemudian untuk laci bagian bawah ini dia tentunya belum soft opening ya. Nah untuk speedometernya sendiri dia digital. Dia kemungkinan ini tanpa takometer ya. Ini speedometernya digital. Kemudian di bawah sini dia untuk ada MID ya. Tentunya dia tanpa outside temperature. Untuk tombol pengaturan MID ada di sini ya. Nah ini perbedaannya ya dengan yang sebelum improvement. Dia head unitnya tentunya sudah OM. Ini head unit OM-nya Suzuki ya. Untuk yang tipe-tipe bawah. Dia bisa juga berfungsi sekaligus sebagai MID. Dia juga menampilkan konsumsi ban bakar. Nah kemudian di bagian sini dia ada hazard. Suaranya seperti ini. Power window. Dia tentunya belum auto ya. Dia hanya dua karena yang belakang itu dia masih engkol ya. Oke. Kita ke bagian bawah. Untuk AC-nya dia lengkap ya pengaturannya. Dia manual. Dia seperti di Ignis yang GL. Apalagi yang awal-awal. Dia ada pengaturan kecepatan kipas. Suhu. Kemudian dia ada pengaturan arah semburan. Open close air. Yang berupa knob. Rear defogger. Dan ini untuk sistem kompresornya ya. Kemudian di bagian bawah sini dia ada 12V power outlet. Ada USB slot. Ada tempat penyimpanan terbuka. Dua buah cup holder. Ini ya transmisinya. AGS. Jadi AGS itu dia. Sebenarnya gearboxnya ini gearbox manual. Cuman. Dimetikin. Jadi ini kasarnya manual. Cuman dia dimetikin. Jadi dia robot yang. Oper-oper giginya. Untuk rem parkirnya sendiri. Dia model tarik. Untuk layout door trim. Pintu. Sisi penumpang dia. Hard plastik ya. Semuanya. Untuk pilar A nya sendiri. Dia. Grey. Plafonnya sendiri juga grey. Dia tidak mendapatkan handgrip di sisi driver. Sisi penumpang depan dia dapat handgrip. Modelnya fix. Kemudian. Sunvisor. Sisi driver dia. Polos. Dan yang sisi penumpang. Polos juga. Ini mic buat bluetooth telefoni ya. Kemudian untuk lampu interiornya dia bohlam. Spion tengahnya day night view ya. Oke. Sekarang kita ke bagian belakangnya. Untuk layout door trim belakang dia seperti ini. Bagian atasnya dia hard plastik. Dia ada sedikit motif ala-ala diamond. Kemudian di bagian bawahnya dia hard plastik motif kulit jeruk. Di armrestnya dia hard plastik polos. Di bagian sini dia hard plastik yang modelnya sejenis diamond. Ternyata tidak ada speaker ya di bagian bawah. Jadi ini dua speaker saja. Ralat ya kalau tadi saya bilang empat speaker. Ini ternyata dua speaker. Dan door handle nya juga hitam. Dove. Dia ada list warna silver gloss. Nah kaca belakangnya ini dia engkol ya. Kita bergeser ke bagian belakang. Dia bagian belakang jok driver maupun penumpang depan ini dia vinyl ya bahannya. Dia tidak mendapatkan seat pocket. Baik di sisi driver maupun di sisi penumpang depan. Untuk penempatan apar dia ada di bawah jok penumpang depan ya. Dia juga ada tempat penyimpanan terbuka. Nah untuk layout door trim sebelah kiri dia tetap sama ya. Full hard plastik. Door handle nya hitam dove. Ada list silver. Masih engkol. Jadi ini sama seperti wagon aratokarimun kotak sebelumnya yang depannya power window. Belakangnya engkol. Untuk jok belakangnya sendiri dia campuran ya. Vinyl sama fabric. Dia hitam. Tapi di bagian tengahnya ini dia ada yang motif-motifnya ya. Untuk seat belt. Bagian belakang ini dia hanya dua sisi ya. Kiri dan kanan. Jadi tengahnya tidak dapat seat belt. Untuk jok belakangnya sendiri tentunya sudah ISO fix. Headrest di sisi di jok bagian baris kedua ini dia sudah adjustable ya. Dia ada high mount stop lamp juga di bagian belakang. Oke sekarang kita ke bagian bagasinya. Dia mengingatkan akan Datsun Go ya. Cara membuka pintu bagasinya. Cuma kalau di Datsun Go kan dia tidak ada lubang kunci. Kalau di sini dia masih ada. Ini ruang bagasinya dia ada parcel shelf. Kemudian dia Ruang bagasinya seperti ini. Ini untuk gantungan ISO fix-nya. Nah untuk lipatan jok baris keduanya. Dia harus ditarik dua-duanya ya. Dan kalau dilipat. Dia tidak menghasilkan lantai yang rata. Untuk pintu bagasinya dia masih vinil ya pelapisnya. Dia tidak full. Jadi masih kelihatan panel bodinya. Untuk harganya sendiri dia Rp178.300.000 Dan nanti untuk kontak marketingnya akan saya cantumkan di kolom description. Oke sekian review saya mengenai Suzuki Espresso AGS Improvement. Terima kasih sudah menonton.